Pemirsa seorang pria di Banjar, Negara Jawa Tengah mengaku menjadi korban begal. Pria tersebut kebingungan karena sepeda motornya digadaikan untuk judi online. Sultan Albar, remaja yang pura-pura terkapar di pinggir jalan dan mengaku menjadi korban begal dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi pun bergerak cepat untuk menyelidiki pengakuan remaja 19 tahun ini. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pura-pura di begal karena kebingungan sepeda motornya digadaikan sebesar 2 juta rupiah untuk judi. Pelaku juga menggelapkan uang perusahaan 5 juta rupiah dan habis digunakan judi online. Pernyataan panik saya, mengambil uang dari pihak operasi itu sendiri, saya memakai uang dari pihak operasi. Untuk apa uang perusahaan ini? Untuk bermain gigi online itu. Kamu kalah berapa? Sekitar 4 juta, 5 juta ada. Terus setelah kalah itu, gimana kamu? Saya bingung, karena dari pihak operasi juga sudah menghanti-hanti sebelumnya kalau ada masalah-masalah seperti itu. Akibat ulahnya ini, remaja tersebut harus mendekam sedih sel tahanan Mapolres Banjarnegara Jawa Tengah. Remaja tersebut rancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Nurdin Ozi, AINews melaporkan.